Kang, kalau untuk segmen pembesaran, baiknya tebar bibit tele ukuran kecil, didederkan sampai ukuran siap tebar ke pembesaran, atau beli bibit tele yang siap tebar ke pembesaran, lebih untung mana dan plus minusnya apa. Kalau masalah lebih untung yang mana, itu kembali lagi ke teknik atau cara kita berbudidaya, tergantung kondisi pangsa pasar, serta tergantung tingkat hoki dan keberuntungan kita. Secara umum, dua-duanya juga menguntungkan, apalagi kalau kita mampu menjalankan kedua segmen budidaya tersebut. Akan tetapi, namanya juga segmen usaha, di mana ada plus, pasti ada minusnya juga, termasuk kedua segmen ini. Tapi itu semua, kembali lagi ke kita sebagai pembudidaya. Apakah kita sanggup menjalankan kedua segmen ini secara bersamaan? Apakah lahannya cukup untuk membuat kolam? Apakah modal kita cukup untuk perputaran budidaya dua segmen ini? Di video kali ini, saya akan coba membahasnya secara detail agar kalian paham bagaimana cara menjalankan usaha budidaya ikan lele dua segmen, yaitu segmen pendederaan dan pembesaran. Jika kalian mau menjalankan segmen pembesaran dari arah manapun, sebenarnya secara perhitungan sama saja. Mau dari segmen pendederaan dulu, silahkan. Misalnya, kalian tebar bibit lele ukuran kecil, entah itu ukuran 2-3 cm atau 3-4 cm. Dipelihara selama kurang lebih 1-1,5 bulan sampai ukuran 6-8-7-9 cm. Setelah itu, bibit lele dipanen tapi tidak untuk dijual. Melainkan lanjut dipelihara sampai ukuran lele konsumsi di kolam pembesaran. Nah, kalau seperti ini, apa plus minusnya? Plusnya, harga bibit lele murah karena pada saat kita beli dan tebar ukuran bibitnya juga kecil. Kuota penebaran bibit lele lebih banyak karena bibit lelenya juga kecil. Kita tidak akan kehabisan stok bibit karena kuota penebaran bisa dua kali lipat. Misalnya, kapasitas pembesaran kita hanya 10.000 ekor. Saat membeli dan menebarkan bibit lele ukuran kecil, kita bisa tebar sebanyak 2 kali lipat dari kuota tebar di segmen pembesaran. Lalu minusnya, harus cukup lahan karena pasti kita butuh banyak kolam untuk menjalankan dua segmen ini. Kalau di tempat saya, kolam terpal untuk menjalankan segmen pendederaan dan kolam tanah untuk menjalankan segmen pembesaran. Selanjutnya, waktu budidaya agak lama karena kita ngurus mulai dari bibit lele ukuran kecil sampai lele konsumsi di dua jenis kolam yang berbeda. Selanjutnya, jenis pakan pelet yang kita gunakan akan lebih banyak dari mulai pakan pelet yang butirannya kecil untuk memberi makan bibit lele ukuran kecil di segmen pendederaan, pakan pelet butiran sedang untuk bibit lele ukuran sedang, dan pakan pelet butiran besar untuk ikan lele ukuran sangkal menjelang konsumsi. Jika kalian ingin lebih untung, kalian bisa merubah mindset dan strateginya menjadi jual-beli bibit lele untuk segmen pembesaran. Sementara segmen pembesaran kalian sendiri cukup dijadikan sampingan saja. Perbanyak kolam terpal untuk menjalankan segmen pendederaan agar bisa menampung dan mengurus bibit lele ukuran kecil dengan masa pemeliharaan sampai ukuran minimal 5,7-7,8 cm, maksimalnya ukuran 6,8-7,9 cm. Selama pemeliharaan bibit lele, kalian jangan terlalu santai. Gencarkan pemasaran bibit lele dari segala penjuru dengan cara mencari dan menemui para pembudidaya lele segmen pembesaran di daerah kalian untuk pemasaran secara door-to-door, serta posting iklan bibit ikan lele di grup-grup budidaya ikan lele. Pokoknya gencarkan pemasaran dari berbagai lini. Dengan cara seperti ini, dulu saya merintis usaha budidaya ikan lele. Akan tetapi, jika dirasa keadaan kalian belum bisa untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele dua segmen, jangan terlalu memaksakan. Misalnya, lahan kalian tidak cukup, jangan sampai kalian nekat sewa lahan orang lain untuk menjalankan usaha dua segmen ini dalam kondisi masih pemula. Atau modal kalian tidak cukup, itu juga sama. Jangan sampai kalian nekat pinjem modal atau menggunakan modal panas untuk menjalankan usaha dua segmen ini. Cukup gunakan lahan dan modal yang ada sambil memperdalam ilmunya. Nanti kalau sudah paham alur budidaya dan sedikit besarnya sudah ada hasil, baru kalian merintis lagi untuk pelebaran sayap membuka lahan baru. Semoga kalian paham dan terima kasih.